Halo teman-teman, kembali lagi di DemoGaming Nah, pada video kali ini aku akan memberikan review tentang senjata yang namanya KSG ya teman-teman Jadi, aku akan mereview banyak hal tentang KSG ini Salah satunya ya, berapa XP yang didapetin, berapa damage pada cam boss Nah, dan di video kali ini aku hanya membahas perbandingan antara KSG yang biasa dan yang Collector Edition ya teman-teman Nah, jika kalian pertama kali nonton video atau channel ini teman-teman Aku sarankan ke kalian agar cepat-cepat untuk subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru, tips dan trik di game live after nih teman-teman Oke, daripada kita lama-lama lagi, kita langsung aja ke cam bossnya Nah, jadi untuk tahap perbandingan yang pertama nih teman-teman Aku ingin membandingkan dulu harganya ya Jadi, kita langsung cek aja di TV berapa harga KSG yang biasa Nah, itu kalian bisa lihat di tipe shotgun ya teman-teman Nah, jadi ini untuk harga KSG yang biasa itu rata-rata sekitar 90 ribuan ya teman-teman Ini hanya di server Charleston ya teman-teman Kalau untuk server lain aku kurang tahu ya Kalian boleh komen di bawah untuk perbandingannya Nah, ini untuk harga KSG yang Collector Edition teman-teman Jadi, harganya itu masih 130 ribuan ya Nah, untuk pemilihan KSG sendiri kalian boleh terserah sesuaiin budget kalian Kalau kalian bisa dapat yang bintang 3 dengan harga murah Ya, kalian tinggal beli aja teman-teman Nah, ini kita langsung aja kebetulan ini ada cam bossnya Ada yang request, jadi langsung aja kita masuk Nah, untuk ACC sendiri aku masih lata-rata 9 ya teman-teman Dan kalian bisa lihat sendiri Gator 70, Craft 71 dan Combat-nya Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di cam bossnya Jadi, untuk tes pertama kali ini Aku tanpa menggunakan ACC ya teman-teman Jadi, kita lihat berapa XP yang didapetin dari KSG ini Nah, jadi kita lihat ya Itu satu karir reload itu rata-ratanya itu sekitar 2.500 teman-teman Jadi, lumayan nih Nah, untuk kelemahannya sendiri AIM-nya susah ya teman-teman Karena bossnya itu juga lompat-lompat gerak-gerak ya Jadi, kita coba terus Nah, ini udah 2.600 Wah, satu karir reload itu kalau nggak ada missnya itu sekitar 2.600 Tapi, kalau kalian nggak ada missnya Itu sekitar 2.500, 2.400 ya teman-teman Nah, jadi untuk pelurunya itu teman-teman Jadi, untuk satu karir reload itu ada sekitar 12 peluru Dan kapasitas pelurunya KSG ini bisa menampung 55 peluru teman-teman Jadi, lumayan banyak Kalau dibandingkan dengan shotgun yang versi pertama ya teman-teman Oke teman-teman, jadi untuk percobaan kedua kali ini Aku akan menggunakan full ACC Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi di awal video teman-teman Aku hanya punya ACC yang level 9 ya teman-teman Jadi, aku yakin banyak diantara kalian juga yang ACC-nya sama dengan aku Nah, ini kita langsung aja kita lanjut ke campos yang kedua Terima kasih telah menonton! Nah, jadi ternyata pakai ACC dan nggak pakai ACC itu sama ya teman-teman Untuk XP-nya Jadi, kalian kalau misalnya beda pakai ACC atau nggak Kalian boleh komen ya teman-teman Tapi, disini aku lihat sama ya Oke teman-teman, jadi untuk percobaan yang ketiga nih Jadi, aku akan menggunakan buff ya teman-teman Jadi, aku pakai buff untuk menambah combat mastery Nah, jadi karena kita lihat tadi ACC dan tanpa ACC itu sama Jadi, kali ini aku menggunakan ACC aja ya teman-teman Dan berhubung juga sebentar lagi ini Kita akan memulai campos di camp kita sendiri teman-teman Jadi, aku akan membandingkan damage juga nih Antara KSG yang biasa dan KSG yang Collector Edition Nah, jadi disini aku bekerja sama dengan Bang Livia K ya teman-teman Jadi, disini dia menggunakan KSG Collector Edition pada saat boss camp Nah, jadi nanti pada ujung video Kita akan melihat perbandingan damage antara kedua ini ya teman-teman Oke teman-teman, jadi ini udah mulai camposnya Dan aku langsung menggunakan aja buff penambah combat mastery-nya ya teman-teman Oke teman-teman, jadi untuk satu kali reload Pakai buff penambah combat mastery Jadi, kita bisa dapet 2760 XP combat ya teman-teman Itu tanpa miss shoot sama sekali Nah, jadi kalau kalian setiap tembakan itu ada kemungkinan miss Jadi, kalian ambil rata-rata 2600 saja Oke teman-teman, jadi untuk test yang ketiga kali ini Aku menggunakan KSG Collector Edition Nah, jadi testnya ini tanpa menggunakan buff sama sekali ya teman-teman Jadi, kalian boleh simpulkan sendiri jika menggunakan buff Berapa XP yang didapat dan tidak menggunakan buff berapa XP yang didapat Nah, jadi pada KSG Collector ini teman-teman Dia punya skill tambahan ya teman-teman Skill tambahan ya itu hampir sama dengan shotgun yang versi terdahulunya nih Nah, jadi kalian kemungkinan dapat XP jauh lebih besar dan dapat damage jauh lebih besar Nah, ini bossnya masih gerak-gerak jadi sulit ya teman-teman kita dapat Nah, mungkin aku skip aja sampai kita dapat 12 hit itu tanpa miss ya teman-teman Oke teman-teman, jadi ini kita kembali lagi ke campos kita yang tadi ya teman-teman Ini campos di camp sendiri, jadi aku ingin uji coba berapa damage antara KSG yang biasa dengan KSG yang Collector ya teman-teman Nah, disini damage-nya cuma 184, 184 Nah, kebetulan agak sedikit ngelag ya teman-teman Jadi, tadi aku ubah settingannya ke medium aja nih Jadi, untuk hasilnya nanti teman-teman Ini setiap orang itu gak sama ya Itu tidak 100% akurat Karena banyak faktor ya teman-teman Seperti banyak peluru yang miss Atau faktor lag Atau sinyal Atau HP yang kurang mendukung ya teman-teman Jadi, setiap orang beda-beda Ini dibutuhkan kebijaksanaan dari kalian Jadi, ini bukan clickbait Ntar, hasil akhirnya kalian lihat sendiri aja teman-teman Berapa perbandingan skornya Nah, ini kita udah selesai campos ya teman-teman Jadi, kita langsung aja lihat perbandingan damage Antara Livyake dan Remor nih Nah, jadi Livyake itu menggunakan KSG Collector Edition ya teman-teman Dan tembus 2.079.000 damage Dan kita hanya 800 Ya, mungkin ini karena faktor tadi aku lag banget emang ya teman-teman Dan hampir gak gerak Dan beberapa kali mati Dan disini peringkat kedua Ketiga itu menggunakan KSG juga ya teman-teman Dan ke peringkat keempat Itu mungkin menggunakan AN ya Aku juga tadi lupa nanya Lupa perhatiin Oke Jadi, mungkin sekian dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman Jika video ini bermanfaat buat kalian Silahkan subscribe channel ini Like video ini Comment video ini Dan share ya teman-teman See you next video Thank you for watching Bye